dia mengatakan si Udin ini Kang Udin ini pengen menginjak kepala saya silahkan ini Hei Gus Nur Samsun mulutmu bisa dijaga nggak kamu atau mau saya pongor pakai tangan saya mulut kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatamil lisa niyafkahu kawli sahabat nahkoda dimanapun kalian berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam pesaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote salam untuk teman-teman ku yang ada di negeri Jiran yang ada di Malaysia di Hongkong Singapura Brunei dan sekitarnya semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekeluangan sesuatu apapun salam untuk teman-teman ku yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian suku manapun daerah manapun salam pesaudaraan untuk saudara saudaraku yang sedang bekerja semangat dalam bekerja yang lagi beristirahat selamat beristirahat dan yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh doaku untuk kalian semua selalu menyertainya untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham di kesempatan kali ini saya eksis kembali di hadapan kalian untuk ngebahas Gus Samsudin Jadab untuk ngebacot Gus Samsudin Jadab untuk keluar-keluar Gus Samsudin jadi buat pendukung Samsudin jangan marah, jangan tersinggung, jangan berkecil hati, jangan berasumsi hal-hal yang tidak baik saya bukan orang iri, saya bukan orang dengki apalagi Jumawa yang saya bahas seputar konten apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui, apa yang sudah saya pelajari sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Gus Samsudin Jadab ini semakin menarik untuk saya bahas saudaraku oke teman-teman hari ini saya ingin mereaksen sebuah video dari Samsudin dimana Gus Samsudin Jadab itu memperingatkan Gus Nur Syamsun ataupun GNS dengan keras sambil menunjuk tangan seperti ini kemudian Samsudin juga mengatakan di dalam video tersebut si Gus Nur Syamsun ataupun GNS bangsat nah beberapa waktu yang lalu si Samsudin ini saya pancing saya pancing dan dia masuk dalam pancingan saya, dalam perangkap saya untuk merespon GNS, kalau dulu Samsudin tidak berani tidak berani kuar-kuar ataupun merespon GNS kemudian saya pancing dia merespon GNS nah bagaimana peringatan keras Gus Samsudin Jadab terhadap GNS ataupun Gus Nur Syamsun mari kita bongkar, mari kita bedah kita tonton video ini sama-sama jangan di skip biar tidak gagal paham pasang mata baik-baik, pasang telinga baik-baik ini videonya hei Gus Nur Syamsun mulutmu bisa dijaga enggak kamu atau mau saya pongor pakai tangan saya mulut kamu jangan bicara tentang hal kayak gitu kamu lahir dari situ loh kok bicara selakangan wanita kamu lahir dari wanita hormati wanita kamu itu ada di dunia ini kan adanya wanita Gus Nur Syamsun bangsat kamu kalau nggak pongor cangkem itu kamu nggak bisa diam nanti kamu kita itu lahir dari itunya wanita loh jadi jangan merendahkan wanita tuh Astagfirullahaladzim saya bersumpah atas nama Allah demi Allah kalau dia bersumpah akan memenjarakan saya saya bersumpah atas nama Allah saya akan temui orang ini saya akan temui orang ini saya nggak pernah ketemu sama orang ini belum pernah ketemu orang seperti ini kalau dibiarkan bisa menghancurkan ahlak dan juga martabat negara kita orang seperti ini bisa menghancurkan ahlak menerus bangsa apalagi kita nonton banyak orang ini yang nonton apa lebih dari setengah juta penonton 585 ribu ini saya temui nanti nanti kita bahas lagi setelah insya Allah insya Allah nanti saya bahas lagi nanti malam saya masih mau nemuin Mbah Singoludro nanti malam setelah terawet jadi seperti itu kalian sudah melihat menyaksikan mendengarkan bagaimana peringatan keras Gus Samsudin Jadab terhadap GNS ataupun Gus Nur Shamsun ya dan video ini saya potong bagian yang ingin saya bahas saja untuk video full video selengkapnya kalian bisa menonton di channel Samsudin jadi seperti itu dan si Samsudin mengatakan di dalam video tersebut bahwasanya seolah-olah GNS itu merendahkan wanita ya jadi di salah satu video juga Samsudin pernah mengatakan bahwa si GNS ini pernah menghina istri Samsudin pernah menghina keluarga Samsudin kata Samsudin kemudian Samsudin juga mengatakan di dalam video tersebut bahwasanya dia akan menemui orang ini yaitu Gus Nur Shamsun dia bersumpah juga di dalam video tersebut bahwasanya dia akan menemui orang ini yaitu Gus Nur Shamsun orang seperti ini tidak bisa dibiarkan menurut Samsudin bisa merusak akhlak penerus bangsa kata Gus Samsudin jadab pendukung Samsudin jangan marah kepada saya saya bukan orang iri bukan orang dengki apalagi Jumawa yang saya bahas selama ini konten ya ilmu Samsudin kesaktian Samsudin ya kan pengobatan Samsudin itu yang saya bahas ya saya tidak pernah memfitnah Samsudin tidak pernah membahas aib Samsudin tidak pernah membahas keluarga dia ataupun menghina keluarga dia yang saya bahas konten dia ilmu dia pengobatan dia kenapa saya bahas kenapa saya bahas tahu kalian ketika Samsudin membuat konten konten Youtube misalnya konten tidak benar ya Gus Samsudin jadab dibakar hidup-hidup padahal itu bohong ya bukan kejadian yang sebenarnya video tersebut tanpa disclaimer ketika Samsudin membuat video seperti itu video kebohongan tanpa disclaimer tanpa dijelaskan maka saya punya hak untuk menghalang video tersebut untuk menjelaskan kepada masyarakat apa isi dan tujuan video tersebut ya mau Gus Samsudin jadab itu digorok dibacok dibakar hidup-hidup itu kan kepentingan konten makanya itu yang saya bahas kemudian pengobatan Samsudin ketika pemindahan penyakit dari manusia ke kelapa ya saya jelaskan bahwa itu trik bisa kita pembuktian bisa kita coba kalau yang bersangkutan tidak terima ya kemudian ilmu dobol Samsudin ilmu kebal bacok bahwa itu menggunakan trik itu yang saya bahas yang saya keluar-keluar selama ini bukan aib dia bukan membahas keluarga dia ya kita harus mengatakan yang hak tetap hak yang batil tetap batil kan seperti itu aduh parah nih dan begitu juga dengan GNS kalau GNS tujuannya baik mengingatkan Samsudin ya kita dukung kalau ada hal yang bersifat kebenaran yang disampaikan oleh GNS kita dukung secuil apapun kebenaran kalau ada hal kebenaran yang disampaikan oleh Gus Nur Syamsun yang kita dukung ya kenapa Samsudin tidak berani memprotes video saya karena yang saya bahas adalah kebenaran coba kalau saya memfitnah dia pasti dia akan tempuh jalur hukum ya itu logikanya saudaraku ya karena apa yang saya bahas itu sebuah hal yang bersifat kebenaran makanya Samsudin tidak berani mengubris saya jadi seperti itu ya kita doakan teman-teman semoga Gusamsudin jadab dengan GNS cepat ketemu cepat bersatu ya oke itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.